Pemirsa Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua melaksanakan Festival Kurikulum Merdeka di Kota Jayapura. Bertempat di lapangan PTC Entrop Kota Jayapura, tanggal 2 Mei 2004, digelar Festival Kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mengimplementasikan keberlanjutan kurikulum merdeka yang akan tetap dilanjutkan di masa yang akan datang. Richard Don Sinaga, Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Papua, menyebut untuk di Provinsi Papua saja sudah ada 247 satuan pendidikan yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, sementara 43 satuan pendidikan lainnya masih berproses dan diharapkan bisa tuntas di tahun 2024 ini. Pemeran tersebut diikuti sebanyak 72 satuan pendidikan yang mewakili semua jenjang pendidikan yang ada di Kota Jayapura. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Wali Kota Jayapura yang selama ini sudah mendukung program merdeka belajar. Ini bagian dari upaya kita untuk menggurifikasi kebijakan Kementerian Pendidikan berkait kurikulum merdeka belajar. Salah satunya itu adalah berkait kurikulum merdeka. Nah, saat ini diladakan oleh Stifang, ya, Kota Merdeka sebagai bagian dari upaya kita mengamplifikasi, ya, Ibu pun berkepikasi bagi cerita praktik baik yang sudah menyerangkan, dan berpertega yang bisa dilihat, ya. Untuk penting apa yang sudah dilakukan bagi teman-teman kita selama pendidikan yang sudah melaksanakan kembali, dan nanti bisa dilihat langsung, ya, bagi sekolah-sekolah lain yang belum menyerangkan kembali. PJ Wali Kota Jayapura yang turut membuka festival tersebut mengajak seluruh komponen untuk bersama menjadikan kurikulum merdeka belajar sebagai prioritas utama dan memberikan dukungan penuh kepada para guru. Juga memberikan kesempatan setara bagi semua siswa untuk berkembang dan berhasil sesuai dengan bidang dan bakat mereka masing-masing. PJ Wali Kota juga menyebut kurikulum merdeka adalah tonggak estafet dalam evolusi pendidikan yang dibebaskan dari batasan-batasan pembelajaran yang monoton atau searah, sehingga menjadi pendidikan yang interaktif dan memberi ruang untuk berkreativitas, berinovasi, serta adanya penemuan baru bagi kemajuan pendidikan yang merata. Masih pun terjadi, akan terjadi sekelompatan, transformasi dalam bagaimana siswa, guru, siswa dan guru itu bisa melakukan inovasi-inovasi, kreasi dalam mengembangkan potensi diri, baik itu gurunya ataupun juga siswa dengan menerapkan kurikulum merdeka ini, sehingga itu akan semakin memperkuat pembangunan pendidikan kita, baik secara individu ataupun juga secara kelembagaan sekolahnya dalam menghubungkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas.